Seperti sudah kita ketahui, upacara Eka Dasarudera adalah upacara terbesar di Pura Besaki yang diselenggarakan setiap 100 tahun sekali. Upacara Yadnya ini merupakan upacara keagamaan yang sangat penting dan sudah diselenggarakan sejak pemerintahan Raja-Raja Bali pada masa lampau. Ketika dalam Watu Renggong memegang tampu pemerintahan di Gel-Gel, karya agung ini kembali dilaksanakan di mana beliau aktif memantau sejak dilakukannya persiapan. Oleh karena itu, beliau juga berada di Besaki bersama Bagawanta Kerajaan Dangyang Nerarta. Terkait dengan penyelenggaraan upacara Eka Dasarudera pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong, ada peristiwa penting terjadi yang dampaknya menjadi warisan turun-temurun pembeluh Hindu di Bali. Seperti apa dampaknya, Tutsugi akan memaparkannya dengan mengacu pada buku Baba Dalem Warih Ida Dalam Sri Krishna Kepakisan. Pada saat persiapan karya agung Eka Dasarudera dilakukan, disebutkan ada seorang Brahmana dari Keling, Jawa Timur datang ke Bali. Beliau adalah putra dangyang kayu manis atau cucu empu chandra atau kumpi empu bahula atau cicit empu baradah. Beliau datang ke Bali bermaksud menemui saudaranya yakni dalam Watu Renggong. Karena itu, beliau langsung pergi menuju pusat kerajaan di Gel-Gel, tetapi tentu saja beliau tidak berhasil menemui saudaranya karena dalam Watu Renggong sedang berada di Besaki. Dalam keadaan letih dan mengenakan pakaian lusuh, beliau lalu pergi menuju Besaki. Setelah sampai di Besaki, beliau menyatakan maksudnya untuk bertemu dengan Watu Renggong kepada warga yang sedang ayah atau melakukan kerja bakti di Pura Besaki. Karena penampilan yang begitu lusuh dan pakaiannya kotor, para pengayah tidak mengizinkan beliau masuk, tetapi beliau tidak peduli dan lantas beristirahat di pelingih Surya Chandra sambil menunggu dalam Watu Renggong. Ketika dalam Watu Renggong muncul dan melihat seorang laki-laki berpakaian lusuh masuk ke Pura, maka marahlah beliau karena mengira orang itu orang gila. Karena itu, Brahmana Keling diusir dari mandala utama Pura. Karena diusir, Brahmana Keling meninggalkan Pura Besaki sambil mengeluarkan kutukan bahwa karya agung Eka Dasarudera di Pura Besaki akan terkendala akibat keringnya tanah Bali, di mana hama dan penyakit Meraja Lela menghancurkan pertanian di seluruh Bali. Selain itu, rakyat Bali juga akan terserang wabah penyakit. Brahmana Keling kemudian pergi menuju bandana negara yang merupakan wilayah desa Sidekarye sekarang. Sepeninggal beliau dari Pura Besaki, sontak terjadi perubahan di jagad Bali, seperti yang beliau lontarkan dalam kutukan beliau. Menghadapi situasi luar biasa itu dalam batu renggong lalu bersemadi di Pura Besaki dan mendapatkan pawisik bahwa semua itu terjadi karena kedatangan Brahmana Keling di Pura Besaki tidak diterima sebagaimana mestinya. Sadarudera telah melakukan kesalahan dalam batu renggong lalu memutuskan untuk mengirim utusan yang dipimpin oleh Kiai Tegahkori untuk menjemput Brahmana Keling di bandana negara Badung. Brahmana Keling disebutkan menyambut baik kedatangan utusan raja dan beliau berjanji akan langsung datang ke Pura Besaki untuk menemui dalam batu renggong. Setelah terjadi pertemuan di Pura Agung Besaki di hadapan Dangyang Nyerarta, dalam batu renggong berjanji akan mengakui Brahmana Keling sebagai saudara apabila keadaan jagad Bali bisa berubah seperti semula. Brahmana Keling memenuhi harapan dalam batu renggong dan keadaan jagad Bali pun berubah seperti semula sehingga karya agung Eka Dasarudera dapat berlangsung dengan baik alias sidakarya. Pada saat yang sama diselenggarakan pula upacara Nangluk Merana untuk memohon agar hama dan penyakit tidak lagi merusak pertanian. Karena berhasil mengembalikan keadaan jagad Bali seperti semula, maka Brahmana Keling dianugrah iklar dalam sidakarya oleh dalam batu renggong dan di tempat dalam sidakarya tinggal di bandana negara kemudian dibangun pariangan yang disebut Pura Dalam Sidakarya. Yang mendapat tugas untuk memimpin pembangunan Pura yang terletak di desa sidakarya itu adalah Kiai Tegahkori. Setelah Pura Dalam Sidakarya selesai dibangun, dalam waktu renggong mengeluarkan bisama bahwa untuk selanjutnya semua upacara rakyatnya yang dilaksanakan di Bali agar memohon tirta penyakit karya di Pura Dalam Sidakarya. Itulah kisah terkait kedatangan Brahmana Keling ke Bali dan kutukannya yang menjadi asal usul berdirinya Pura Dalam Sidakarya dan setiap karya di Bali dipuput dengan tirta dari Pura tersebut. Apa pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom kebentara di bawah ya. Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!